Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasim meminta maaf atas kesalahannya. Namun ia beralih surat permintaan THR untuk membantu anggota BNN Tasikmalaya. Itu sudah menutup barang, sebako atau apa. Tapi mohon maaf ini memang salah, ini pesan saya. Usai pemeriksaan selesai, Kepala BNN Kota Tasikmalaya nonaktif Iwan Kurniawan Hasim akan disangsi tegas lewat disiplin maupun etik. Tim Liputan, Pompas TV Apakah permintaan THR ini masuk dalam kategori pungutan liar yang seharusnya tidak boleh dilakukan? Olah lembaga seperti BNN, kita bahas bersama kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Adrianus. Selamat malam Mbak. Pak Adrianus bagaimana melihat kasus tadi? Ini permintaan THR yang terang-terangan gitu, pakai surat. Bisa dikategorikan pungli? Bisa, tetapi saya harap kita semua agak membuka perspektif. Saya melihat ini lebih sebagai pelanggaran etik saja ya. Dan tidak usah ditarik ke konteks hukum ya. Kenapa? Begini, satu hal yang kita harus kemati bahwa soal pemberian THR dari seorang kepala instansi kepada anak buah, itu satu hal yang jamak. Bahkan bukan hanya kepada anak buah, kepada orang lain, misalnya Satpam, Hansip juga kita berikan kepada teman-teman yang mungkin secara struktur atau secara asrata lebih tidak beruntung daripada kita, kita berikan. Nah, dulu maka para kepimpinan instansi itu masih bisa tuh, masih bisa ngambil dari anggarannya. Dia potong sedikit dari anggarannya gitu ya, untuk kemudian dia berikan untuk THR anggutannya. Sekarang udah susah Mbak. Sekarang dengan ketatnya anggaran negara, maka seorang kepala instansi itu setiap kali menghadapi lebaran ini pusing gitu. Mau memberikan THR tapi dapat dari mana? Nah, ada orang yang kemudian karena punya network, dia main telepon sana-sini untuk kemudian minta tolong kepada teman-temannya, vendor-vendornya. Tapi ada juga yang kemudian main formal seperti hanya kepala badan sosial malanya ini gitu ya. Nah, jadi saya dalam hal ini mengajak kita semua untuk apakah kita mau hapuskan THR, ya kan? Nah, kalau dalam konteks kementerian sih enak ya bisa membuat satu legislasi, satu aturan yang kemudian memperbolehkan hal itu. Tapi pada konteks yang lebih rendah, nggak bisa tuh kepala kantor ya misalnya kepala instansi yang kemudian lalu mengubah peruntukan anggarannya untuk THR. Demikian. Nah, bagaimana jadi masyarakat membedakan mana yang ini pungli bentuknya, mana yang THR tadi? Meskipun tadi seperti yang Pak Adrianus bilang juga ya sudah budayanya dan keinginan juga pimpinan misalnya memberikan THR untuk anak buahnya tapi tidak ada anggaran akhirnya minta bantuan ke institusi lain. Tapi kan ini jadi ramai setelah viral. Padahal biasanya mungkin saja ini terjadi setiap tahun ya Pak Adrianus? Kan kalau mau jujur Mbak, sebetulnya bagi setiap kali misalnya instansi mau bikin acara apa gitu ya, ulang tahun atau perayaan apa, bisa sambut, memangnya ada anggarannya. Kan nggak ada item anggaran APBR atau APBD untuk hal-hal seperti itu. Lalu kemudian lalu untuk acaranya dari mana? Ya, umumnya sih pada ini ya meminta teman-teman, parmas begitu ya untuk mendukung. Nah, semua dilakukan dengan bawah tangan ya, dengan pendekatan telepon gitu ya. Nah, dalam hal ini makanya untuk sementara, saya tidak mengatakan saya mendukung secara tegas ya, tapi menurut saya pada beberapa hal kepala BNR ini ada benarnya nih. Kenapa? Bahwa dia meminta sesuatu dengan kop surat juga, dengan tangan-tangan juga, daripada main diam-diam, main apa namanya, main kayu gitu ya, menghancam-hancam. Itu kan juga seringkali terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana membedakan pada akhirnya masyarakat? Mana yang masuk ranah pidana, mana yang tidak? Garisnya mana Pak Adrianus? Saya sih berpendapat, kalau tidak ada niat jahat ya, maka mungkin kita nggak usah tegas-tegasan atau main hukum. Sebagai contoh, misalnya kalau dikatakan oleh Bapak Kepala ini, misalnya bahwa uang yang didapat itu akan dipakai untuk anak buahnya, artinya tidak untuk memperkaya diri. Makanya tidak ada niat jahat kan? Tapi kalau misalnya dia memang mengambil uang dari masyarakat itu untuk kemudian dia masukkan ke kantong sendiri, nah ini dia di lain cerita ini. Jadi dengan kata lain, bisa nggak kita berpendapat sepanjang tidak ada niat jahat ya, yang ada dalam niat baik untuk memberikan tehal kepada anak buah, maka mungkin di situ, apa, apa, nanya distingsinya, Mbak? Tapi pengawasannya sulit kalau begitu ya Pak Adrianus misalnya, tarolah niatnya baik untuk anak buah, tapi ada yang dikutip buat diri sendiri. Betul sekali, saya juga sependapat bahwa ada kemungkinan nanti si kepala ini setelah ngutip itu, lalu kemudian matanya hijau, dari uang 10 ribu yang didapat, maka hanya diberikan 3 ribu kepada anak buah, betul sekali. Oleh karena itu, maka memang sebaiknya tidak usah ada ngutip-ngutip seperti ini, lansai yogianya, jangan hanya yang formal yang tidak boleh, tapi juga yang non-formal, yang justru seringkali terjadi, apa namanya, yang bahayanya adalah kemudian bahaya gratifikasi. Jadi ketika ada swasta yang memberikan kepada instansi negara, walaupun itu untuk tehar, itu kan nanti jatuhnya sudah gratifikasi. Bahkan ujung-ujungnya nanti bisa suap dan bisa korupsi. Nah, maka memang sebaiknya tidak ada sebaik sekali uang dari pihak-pihak manapun dalam rekatnya hijau. Masalahnya adalah bahwa kalau begitu, maka budaya yang baik yakni budaya memberi hijau pada anak buah itu harusnya bagaimana dong? Dari kantong sendiri, amannya seperti itu ya, Pak Adrianus. Jadi menurut saya memang ini nggak mudah, Mbak, dan ini tidak hitam putih. Kalau mau hitam putih memang gampang untuk kita salahkan saja kepala biayaan ini. Tapi kalau kita mau melihat ini sebagai satu fenomena sosial di masyarakat, maka mohonlah tidak gampang bagi kita untuk menyalahkan orang. Karenanya hal-hal seperti ini bisa memicu konflik kepentingan ya, karena kan mintanya juga kepada instansi lain. Saat kapan hari nanti butuh sesuatu, otomatis minta feedback atau timbal balik juga itu ya. Peluangnya hampir sama dengan gratifikasi, Pak Adrianus. Betul sekali, saya tidak menolak, tidak memantah. Masalahnya adalah bahwa mana yang lebih baik antara orang yang meminta secara terang-terangan dan formal dengan orang yang meminta di bawah tangan. Dengan dia meminta secara terang-terangan, maka tercatat kan, tercatat ada akutabilitasnya. Memang agak memalukan sih, tetapi ada akutabilitasnya. Daripada ya saya telepon Siano, telepon Siano, ya bahkan mungkin dengan sedikit injek kaki, ngancem-ngancem gitu ya, yang juga sebetulnya bukan praktik yang baik. Walaupun tujuannya sama-sama untuk memberikan kekayaan. Jadi saya kira untuk di luar daripada kacamata hukumnya, maka tentu praktik seperti ini juga mungkin bisa didiskusikan. Tapi dalam kenyataannya akhirnya ya cherry picking begitu. Pak Adrianus mana aja yang ketahuan, ya dia yang misalnya Kepala BNR ini di non-aktifkan sementara, kalau ada kasus lain juga begitu, treatmentnya. Sulit untuk menyamaratakan Pak Adrianus. Betul sekali, karena kalau itu misalnya dilegalkan ya, bahwa seorang Kepala Kesatuan atau instansi apa gitu ya, boleh minta sepanjang tertulis, guna menjamin akutabilitas, maka ya jadi ngeri juga tuh, semua instansi akan berlomba-lomba untuk itu kan. Jadi satu praktik yang di satu pihak kita mau mengikuti ya, fenomena sosial yang baik, tetapi di pihak lain secara keuangan negara, secara akutabilitas itu lalu bertentangan. Nah, saya kira diserahkan pada masing-masing pihak lah, secara seni memimpin untuk kemudian mencari solusinya. Jadi kasus BNN Kota Tasik, Malaya ini hanya satu contoh di antara fenomena-fenomena lain. Nah, solusinya ke depan seperti apa Pak Adrianus sebenarnya yang bisa dikomunikasikan? Atau ini ya masuknya bukan ranah hukum, tadi ya tadi, apa yang terjadi di ranah sosial juga tidak bisa dikesampingkan? Kita tidak tahu, kalau dalam hal ini seorang kepala ya, kepala kantor, kepala instansi, itu kemudian lebih mengutamakan pada governance, maka tentu dia akan bilang kepada anak buahnya, mohon maaf ya hari ini tidak ada THR. Kenapa? Karena tidak ada anggaran. Tapi kalau dia adalah orang yang lebih mengutamakan kehangatan, affinity, ingin dianggap sebagai pemimpin yang hangat, maka mungkin dia akan berikan THR hal mana uangnya dicari dari berbagai sumber. Apakah itu networknya atau apa? Itulah kenyataannya. Makanya memang dalam konteks menjadi pimpinan di Indonesia, itu tidak mudah. Karena harus ada ruang yang untuk dipakai dalam rangka sumber-sumber seperti ini. Atau semestinya dianggarkan juga kalau menjadi legal, Pak Adrian. Makanya juga tidak setuju, karena kalau misalnya untuk THR dianggarkan, bayangkan nanti juga tidak sesuai dengan bahwa itu adalah APBN ya. Nanti jadinya APBHR gitu ya. Jadi ini sebenarnya sulit dicari solusi hitam putihnya begitu, Pak Adrianus. Tapi secara bijak apa sih yang bisa kita lihat dari fenomena ini? Terakhir. Ya kalau kita memang mau konsisten dengan melarang instansi, maka anjuran saya adalah larang secara konsisten dan total. Bukan hanya mereka yang bikin surat, tapi juga yang tidak bikin surat, tapi memainkan pengaruh. Sehingga lalu kemudian tidak ada merasa dongkol dari orang yang kemudian justru sebetulnya sudah akuntabel melalui cara-cara seperti ini. Terima kasih Pak Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia telah membahas di Sampai Indonesia Malam. Terima kasih.